Pemirsa PMD Tambraw akan kembalikan 11 distrik di Kabupaten Tambraw ke Kabupaten Induk Manokwari karena lebih dekat carak tempuhnya ke Manokwari daripada ke Tambraw. Penjabat Bupaten Tambraw, Engelbertus Kocu membenarkan 11 distrik akan dikembalikan ke Kabupaten Induk Kabupaten Manokwari untuk mempermudah akses layanan pemerintah ketimbang ke Tambraw karena letaknya hanya bisa ditempu dengan helikopter sehingga banyak dikeluhkan warga. Kepada awak media belum lama ini, di kota Sorong, penjabat Bupati Tambraw menandaskan keluhan warga akibat sulitnya menjangkau warga yang hanya bisa melalui udara perlu dijawab dengan mengembalikan ke Kabupaten Induk Kabupaten Manokwari karena letaknya cukup dekat dibanding ke Tambraw demi untuk mempermudah pelayanan pemerintah apalagi tidak berdampak pada dana alokasi umum DAU. Kami-kami kan tadi dilihat dari luas wilayah cukup besar jadi nanti yang tadi dibicarakan pada 4 distrik itu sudah jadi 11 nanti kita lepas kembali ke Manokwari bukan dulu dari Manokwari yang gabung dengan kita nanti kita lepas kembali kita cuma batas biaya dengan abun saja berapa distrik? kalau lepas 11 ya tinggal 17 bisa sebutkan distrik? bisa sebutkan distrik-distriknya ke Mbak Pejin? bisa sebutkan distrik-distriknya ke Mbak Pejin? saya sebut distrik yang akan dilepas nanti ke Manokwari diantaranya aja jadi yang kita lepas itu ada Mauabuan kemudian ada Senopi kemudian ada Kebar dia mengkarkan jadi Manekar ada Kebar Selatan kemudian Kebar Timur kemudian ada Ambar Baken ada Ambar Baken Barat kemudiannya Kasih nah Kasih itu ada Bupuan jadi itu yang kita lepas jadi hampir ada 11 yang kita lepaskan sedangkan dari Meyah jadi Meyah Raya jadi Meyah Selatan jadi Rombos VF, ASES kemudian apa nih Mbun Pamus Bama kemudian Morait CLMK yang nanti 2N juga masuk sorong nanti kita lepaskan juga jadi Malamoy nanti kemudian Rasasapur, Werul, Bikar, Tobo dan Tinggo itu nanti tetap masuk sorong ada memberikan pengaruh gak? setelah nanti kira-kira dilepas 11 distrik itu terhadap pembangunan ya pengaruhnya mungkin terhadap daus aja biasanya kalau luas wilayah itu kalau kita lepas kalau pembangunan lebih bagus supaya rentang memperpendek dan mempercepat tentang kendali pembangunan kemudian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini susah ya kita bisa lebih dekat karena memang dari dulu ini memang sudah masuk sorong ya dan Ambar ini masuk sorong cuma ada 4 yang tambah ini lah jadi 11 jadi masuk kita lepas lagi tapi masuk dulu ke sini baru kita lepas Septinus Kambu Cawam Channel selamat menikmati